Dan, oke sob, tentunya kalian balik lagi disini bersama Nunu Dalam konten serunya sepak bola nasional, oke Di konten serunya sepak bola nasional ini menjelang laga Perempat final, babak lapan besar, piala Asia U23 Dimana nanti timnas U23 Indonesia kita akan bertemu tim Korea Selatan Ini menjadi pertarungan yang sangat dinantikan juga oleh beberapa pihak Dimana pelatih Sintayong bertemu dengan asal negaranya sendiri, oke Di akhir-akhir masa kepelatihannya Sintayong mungkin untuk kalian yang belum tahu Gue mau mengingatkan Sintayong mengalami beberapa kejadian yang tidak menyenangkan Contohnya itu ada, ada, ada pelemparan benda gitu terhadap Sintayong Dan berbagai macam yang lainnya Nah terus, dan malam ini dia dipertemukan kembali oleh negeri asalnya Dan sebetulnya Sintayong sama pelatihnya, tim kepelatihannya Korea Selatan juga Udah sempat, sempat ngobrol, sempat berbincang Kalau mereka tuh ketemunya di fase final lah gitu Sama-sama bertemunya Kalau Sintayong tuh pengennya bertemunya Indonesia ketemu Jepang Tetapi Jepang berhasil dikalahkan oleh Korea Korea menjadi juara grup dan ya Akhirnya kedua negara tersebut bertemu Oke, kalau masalah bahas pertemuan secara menurut gue pribadi Gue pengennya Indonesia bertemu lawan Ya, emang bertemu lawan Korea ini Kalau masalah peluang untuk lolos ke babak semifinal dibandingkan lawan Jepang Kita tahu sendiri lawan Jepang, Korea pun juga sering dikurung Dia hanya mengandalkan reaksi futbol dan beberapa penyelesaian akhir Jepang Mentok, ada yang mentok tiang dan ya Fase permainannya yang paling banyak bertahan tentunya Korea ditekan terus-menerus lebih sering dengan Jepang Ya, ada poin plusnya lagi ketika Untung aja Indonesia ketemunya Korea Cuman, Korea juga nggak bisa dianggap reme sepenuhnya Walaupun, timnas Korea U23 sekarang Rata-rata menggunakan pemain yang bermain hanya bermain di Liga Korea saja Bermain yang sekaligus ada U23, U22, U21 ke atas Itu udah bermain di Liga Top Eropa Ataupun U23, U24 bermain di Liga Bagus Eropa Dan tidak dipanggil dan susah gitu untuk mendapatkan izinnya Dan masalahnya kalau pemain Korea kan Yang bersekaligus bagus itu rata-rata Benar-benar dibutuhkan dengan timnya Berbeda dengan Bukannya mengecilkan Rafael Shrek bagus Ivar Jenner sangat bagus Terus siapa lagi Hapner bagus juga Cuman kan mereka masih di golongan tier 2 dan tier 3 gitu Di Liga Eropa gitu Berbeda dengan pemain-pemain Korea yang sudah banyak memasuki Apa namanya Pemain inti Berskaligus menjadi andalan timnya Main di Liga Kompetisi Teratas Jadi susah untuk mendapatkan izin Dan itu sebetulnya sebuah Sangat keunggulan Sangat positif banget Bagi kesempatan Indonesia Untuk mengalahkan Korea Bukan tidak mungkin Apa namanya Indonesia akan Mengalahkan Korea 90 menit aja Lewat permainan taktis mereka Lewat permainan Simple mereka Passing-passing pendek mereka Membuka ruang Pergerakan tanpa bola Saling support Dan itu memang Keunggulan yang harus dilakukan juga Lawan Korea gitu Kalau masalah Dari Jujur nih Dari lawan Qatar pertama Australia Terus Siapa lagi Yang terakhir Jordania Kita Berbunturan fisik Kita akui Body balance kita Terus Ketahanan tubuh kita Kekuatan Tubuh kita Kestabilan tubuh kita Semuanya masih kalah Dalam Dalam Adu Badan Tetapi Ketika kita Mempunyai Keberanian Untuk melakukan Passing-passing pendek Keberanian Untuk membuka ruang Membah Keberanian Untuk melakukan Pergerakan Tanpa bola Yang sering dilakukan Terutama Muncul banget Ketika lawan Jordania Kemarin Bukan tidak mungkin Kita bisa Mengalahkan Korea Dan Tidak sampai Perpanjangan waktu Ya Ada sih Persentase Perpanjangan waktunya Cuman Sebisa mungkin Kita bisa Mengalahkan Korea Selatan Di Hanya 90 menit Aja gitu Lewat kemampuan Yang kita Miliki Terutama Kemampuan Jam terbang Untuk Laga Internasional Ke jam terbang Untuk Membela Negara Pemain-pemain Muda kita ini Pemain-pemain Senior Timnas U23 Rasa Senior Ini Lebih unggul Jauh Dalam Pengalaman Internasional Gitu Ya Kita tahu 11 12 13 14 Pemain Rata-rata Udah Pernah Mencicipti Caps Tim Nasional Senior Timnas Indonesia Dan Apa namanya Beberapa Pemain Pentingnya Menjadi Tumpuan Di Tim Nasional Senior Jadi Bukan Tidak Mungkin Asalkan Kita bisa Menerapkan Permainan Pola Taktik Simple Football Kembali Seperti yang Dipertontonkan Lawan Jordania Itu Benar-benar Intensitas Serangan Indonesia Indonesia Melakukan serangan Paling baik Paling bagus Saat Melawan Jordania Dan Dipertontonkan Dengan Indahnya Tendangan Baiknya Kalau Indonesia Itu bisa Bermain Sepak Bola Simple Sepak Bola Menyerang Sepak Bola Yang Nikmat Indah Banget Untuk Ditonton Jadi Kalau menurut Gue Persentase Peluang Indonesia Lolos Ke Babak Semifinal Mengalahkan Korea Itu Besar Banget Bisa Sampai 70-75% Gue Optimis Banget Sisanya 20-30% 25% Sisanya 25% Itu Human Error Ataupun Masing-masing Tidak Keluarnya Kerjasama Tim Ada Terjadinya Kayak Marcellino Rafael Strike Rizky Rido Melakukan Kesalahan Perorangan Jadi Skill individunya Juga tidak bisa Keluar Masing-masing Kayak dari Siapa namanya Ivar Jenner Terus Nathan Nathan Johan Kemarin Udah Bergabung Dengan Squad Timnas Kembali Di Qatar Terima Kasih Lagi-lagi Untuk Eric Tohir Terima Kasih Untuk Code Justine Yang Sebagai Influencer Merayu Tim Herrevensen Untuk Dengan Berbahasa Belanda Untuk Mengizinkan Nathan Johan Kembali Bergabung Dengan Timnas Itu Benar-benar Semua Kontribut Sepak Bola Terlibat Dalam Kemajuan Sepak Bola Indonesia Emang Harus Begitu Dan Ini Tidak Saatnya Membanding Membandingkan Lagi Pemain Liga Satu Pemain Luar Ini Semuanya Kalau Digabungkan Secara Bagus Timnas Indonesia Bakal Meledak Bakal Bagus Adanya Adanya Kayak Rafael Nathan Habner Terus Terbukti Bisa Membuat Percaya Diri Yang lain Kayak Rizky Rido Witan Sulaiman Pratama Arhan Bisa Mempunyai Percaya Diri Yang Berlebih Untuk Masalah Ernando Ari Kemungkinan Cedranya Ernando Ari Tidak Parah Udah Gue Lihat Beberapa Di Momen Latihan Di Beberapa Momen Itu Ernando Ari Mengikuti Sesi Tersebut Kemarin Karena Udah Menang Udah Lumayan Berjarak Menangnya Selisih Dua Makanya Pelatih Sintayong Tidak mau Mengambil Risiko Menyimpan Ernando Ari Juga Ya Oke Optimis Untuk Timnas Indonesia Malam Ini Dan Melangkah Semifinal Untuk Masuk Olimpiade Oke Kalau menurut kalian Dimana Sok Hut Is K Che Terima kasih.